Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntarab dan Perdata Dr. Jonathan Kuntarab. Judulnya adalah Menyendiri Bersama Immanuel. Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 Hal yang luar biasa dari Tuhan pencipta kita ialah ia siap untuk datang ke dunia ini dan hidup bersama kita yang berdosa ini. Coba bayangkan ada sekitar 2 triliun galaksi menghiasi alam semesta ini. Satu galaksi terdiri dari 100 miliar bintang dan jumlahnya itu adalah 2 triliun galaksi. Yaitu di setiap galaksi ada 100 miliar bintang akan memiliki 200 miliar triliun bintang. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam alam ini termasuk 200 miliar triliun bintang tersebut namun siap untuk datang ke dunia ini sebagai bayi yang lahir di Bethlehem. Bukan di rumah sakit malah di kandang binatang. Immanuel Allah beserta kita luar biasa. Nah, berapa sering kita menyendiri bersama dengan Allah pencipta kita? Yang dimaksudkan ialah benar-benar menyendiri dan merasakan Allah yang sedang berkuasa dalam kehidupan kita sebenarnya adalah seperti debu saja. Kita seperti debu. Tuhan sangat menyayangi kita dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Kalau kita menyendiri dan membayangkan kasih Tuhan yang begitu mulia, maka kita akan merasakan kekaguman yang luar biasa kepada Allah Bapak pencipta kita. Dalam musim Natal ini sangat penting bagi kita untuk merasakan kehadirannya serta dekatnya Tuhan dengan kita sebab jiwa kita membutuhkannya. Ingatlah hanya kehadiran Tuhan saja dalam kehidupan kita yang akan memberikan perasaan damai yang sempurna. Dalam Yesaya 7 ayat 14 mengatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia manus Immanuel. Kita mengetahui bahwa Immanuel berarti Allah beserta kita. Bayangkan Raja Semesta Alam merindukan untuk bersama dengan kita manusia ciptaannya. Sangat luar biasa bukan? Bila kita mengambil waktu untuk sendirian bersama dengan Allah Bapak dengan mengenyampingkan agenda kita yang lain serta memberikan hati kita sepenuhnya kepadanya, Maka kita telah menunjukkan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan bahwa kehidupan kita sesungguhnya berpusat kepadanya saja. Kita akan mendapatkan bahwa Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ia telah mengasihi daripada apa yang kita duga sebelumnya. Dengan demikian, sendirian bersama Tuhan adalah tempat untuk mendapat sukacita yang berkelimpahan. Ini adalah tempat damai yang memberikan kebahagiaan sejati. Kiranya kita semua selalu mengambil waktu untuk bersama dengan Tuhan sendirian. Sehingga kita akan senantiasa menikmati berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.